Sepasang naga lembah iblis jelit lima. Ajakan itu sungguh ramah dan orang itu pun kelihatan sopan terpelajar. Yang Cien menjadi tertarik sekali dan dia pun mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih, sobat. Tentu saja aku merasa senang sekali. Orang itu lalu membawa Yang Cien ke sebuah meja yang penuh makanan dan belum dijemah. Nah, silahkan makan minum bersamaku, saudara. Yang Cien, namaku Yang Cien. Bagus, saudara Yang Cien. Namaku Tio Swi, orang itu memperkenalkan dirinya. Dia lalu menuangkan arak ke dalam cawan di depan Yang Cien, juga di depannya sendiri. Pada saat itu, masuklah seorang berpakaian pengemis yang membawa tongkat dan mangkuk retak, meminta-minta sedekah dari para tamu. Dan dia mendekati Yang Cien menadahkan tangannya kepada pemuda itu. Gerakan tangan itu menarik perhatian Yang Cien karena seperti gerakan silat dan ketika dia memandang dia melihat dua buah. Dan huruf-huruf itu mengejutkan hatinya karena tertulis arak beracun. Akan tetapi Yang Cien telah melatih diri sehingga dia mampu menguasai dirinya. Pengemis setengah tua itu sudah pergi lagi tanpa satrawan itu mengetahui bahwa diam-diam pengemis ini memberi peringatan kepada Yang Cien. Saudara Yang Cien, mari kita minum untuk pertemuan dan persahabatan. Maafkan, saudara Tio SWI. Aku sedang berpantang minum arak. Aku baru saja bersumpah kepada ibuku untuk tidak minum arak setetespun. Aku tidak berani, biar aku minum desaja titik. Eh, kenapa begitu? Kenapa engkau bersumpah kepada ibumu tidak akan minum arak setetespun titik? Yang Cien tersipu, aku pulang dalam keadaan mabok keras. Ibuku marah dan menyuruh aku bersumpah bahwa selama tiga bulan aku tidak akan menyentuh arak dan tidak minum setetespun. Baru berjalan satu bulan, masih dua bulan lagi aku berpantang minum arak titik. Sastrawan itu kelihatan mengerutkan alisnya dan sekarang berubahlah sikapnya yang tadinya sopan. Air, saudara Yang Cien. Kalau engkau minum secawan ibumu juga tidak akan tahu. Asal engkau tidak minum sampai mabok. Ini hanya untuk merayakan pertemuan kita. Kata Tio SWI sambil mengangkat cawannya, mengajak Yang Cien minum. Maaf, saudara Tio WI. Aku tidak berani titik. Yang Cien, kalau engkau tidak mau minum, berarti engkau tidak menghormatiku, tidak menerima maksud baikku, bahkan menghinaku titik. Yang Cien bangkit berdiri. Kalau begitu, biarlah aku duduk di meja lain dan tidak akan mengganggumu, saudara Tio WI titik. Tio SWI mendadak bangkit berdiri dan mengebrak meja. Engkau bahkan berani menolak undanganku yang bermaksud baik. Sungguh engkau menghinaku, engkau menantangku titik. Dan Tio SWI melemparkan arak dalam cawannya ke arah muka Yang Cien. Namun Yang Cien telah waspada dan dengan mudah dia miringkan kepalanya mengelap. Akan tetapi Tio SWI semakin marah. Dia melompati meja dan menyerang dengan pukulan tangan kanan. Gerakannya gesit dan ringan, pukulannya juga mengandung tenaga yang kuat. Yang Cien menggerakkan tangan menangkis. Duk kedua lengan bertemu dan akibatnya Tio SWI menyerengai karena merasa lengannya nyeri seolah tulangnya akan patah. Dia lalu mencabut pedangnya dan menyerang dengan dasyat. Kiranya ada menyembunyikan pedang di balik jubah sastrawan yang longgar itu. Kembali Yang Cien mengelak dan dia diserang secara bertuli-tuli oleh sebuah bangku dan melontarkan bangku itu ke depan. Tio SWI membacok bangku itu sehingga terpotong menjadi dua. Akan tetapi pada saat itu kaki Yang Cien telah mencuat dan mengenai pahanya. Ges! Tubuh Tio SWI terlempar ke belakang dan menimpa meja. Tio SWI terbelalak agaknya sama sekali tidak dapat mengerti bagaimana dia yang berpedang dapat dirobohkan demikian mudahnya oleh lawan. Sementara itu, perkelahian telah menarik perhatian banyak orang dan para pelayan dia dan pemilik rumah makan berteriak-teriak membujuk agar mereka jangan berkelahi di tempat itu. Tio SWI yang maklum bahwa dia menghadapi seorang lawan yang amat berbahaya setelah dapat bangkit berdiri lalu mengambil langkah panjang meninggalkan rumah makan itu. Yang Cien dengan tenang memanggil pemilik rumah makan dan berkata, Harap aman hitung semua kerugian yang diakibatkan keributan ini. Aku akan mengganti semua kerugian ini. Aku akan mengganti semua kerugian itu dan dia pun mengambil secawan arak yang disuguhkan kepadanya, lalu mencelupkan telunjuknya lalu menjilat telunjuk itu. Dia dapat merasakan sesuatu yang keras pada lidahnya dan taulah dia bahwa pengemis tadi tidak berbohong. Arak itu beracun. Dia menuangkan arak ke atas lantai dan setelah kerugiannya dihitung, Yang Cien mengeluarkan sepotong emas dan membayar kerugian yang diderita rumah makan itu. Kemudian dia keluar dari rumah makan tanpa memesan makanan apa-apa karena dia tidak ingin menjadi perhatian orang. Ketika tiba di sebuah tikungan, dia melihat pengemis yang tadi memberi peringatan kepadanya berdiri di tepi jalan sambil menadahkan tangannya yang memegang mangkok retak. Di dalam mangkok itu telah terdapat beberapa uang receh. Yang Cien menghampirinya dan dia berkata, Sobat, banyak terima kasih atas peringatanmu tadi titik. Pengemis itu berusia kurang lebih 35 tahun, dia memandang ke kanan-kiri setelah mendapat kenyataan tidak ada orang lain yang memperhatikan mereka, dia lalu berbisik. Tayhap kami semua ingin berkenalan dan mengaturkan terima kasih kepada Tayhap atas apa yang Tayhap lakukan terhadap mendiang Kam Lokai. Karena itu, apabila Tayhap tidak merasa rendah mari ikuti aku ke tempat kami, Tayhap titik. Yang Cien terkejut. Dia heran sekali melihat apa yang telah dialami selama ini di daerah selatan ini. Agaknya di tempat ini tersebar banyak matu-matu yang tahu belaka akan gerak-geriknya. Wen Ho Sem Ho, kemudian mereka yang menghadangnya di hutan, dan tokoh bersama muridnya itu, selanjutnya pemuda sastrawan bernama Tio S.W.I. dan yang terakhir pengemis ini. Mereka itu semua telah mengetahui apa yang telah dia lakukan tanpa dia tahu sama sekali mengenai mereka. Agaknya dia akan mendapat keterangan yang jelas dari pengemis ini. Mengingat bahwa semua peristiwa itu berawal dari pertemuannya dengan seorang kakek pengemis, maka sebaiknya diakhiri dengan pertemuannya dengan pertemuannya dengan para pengemis, agak semua persoalannya menjadi jelas. Baiklah, katanya dan dia pun mengikuti pengemis itu yang keluar dari kota Nam Kiang. Pengemis itu tanpa menoleh terus berjalan diikuti dari jarak jauh oleh Yang Chien agar tidak menarik perhatian orang lain. Ketika tiba di kaki sebuah bukit, pengemis itu berbelok ke kiri dan mendaki sebuah bukit itu. Bukit yang penuh dengan hutan bambu or dan akhirnya mereka tiba di sebuah kudil tua yang sudah tidak terpakai lagi di lereng bukit itu. Dan di situ nampak banyak sekali pengemis, semua tinggal di gubuk-gubuk yang didirikan di sekitar lereng bukit itu. Yang Chien diterima di ruangan kuil yang luas dan sudah kosong. Mereka semua duduk di atas lantai bertelamkan jerami kering. Seorang pengemis berusia 50 tahun, berjenggot panjang dan memegang sebatang tongkat hitam, diperkenalkan sebagai ketua mereka. Pengemis itu nampak berwibawa sekali walaupun pakaiannya dari kain hitam yang penuh tambalan. Selamat datang di tempat kami, Yang Tai Hiap. Kembali orang ini sudah mengenal namanya, pikir Yang Chien, tidak heran lagi. Engkau siapakah? Paman tanyanya karena tadi diperkenalkan tanpa menyebut nama. Aku bernama Song Pa, ketua dari perkumpulan pengemis di sini. Perkumpulan kami memakai nama Hei Kaipang, perkumpulan pengemis pakaian hitam, dan aku adalah ketua cabang Nam Kiang. Pusat kami berada di Nanking. Dan Kam Lokai yang tewas itu adalah seorang tokoh dari pusat titik. Ah! Kini mengertilah Yang Chien mengapa dia menjadi pusat perhatian. Kiranya kakek pengemis yang ditolongnya itu merupakan tokoh besar di antara mereka. Duduklah, Tai Hiap, kata Song Pa, dan Yang Chien ikut bersama mereka duduk di lantai, bersilah. Kami semua mengaturkan terima kasih atas semua kebaikan yang Tai Hiap lakukan kepada Kam Lokai dan tiba-tiba ketua cabang itu berlutut diturut oleh semua anak buahnya. Tentu saja Yang Chien menjadi gugup sekali. Ah! Jangan begitu, Pang Chu. Yang kulakukan itu adalah secara kebetulan saja karena aku merasa kagum kepada Kam Lokai yang pandai bersajak. Harap jangan bersikap begini, atau aku akan meninggalkan tempat ini titik. Semua orang bangkit dari berlutut dan duduk kembali. Semenjak Tai Hiap menguburkan jenazah Kam Lokai, anak buah kami selalu membayangi Tai Hiap sehingga sempat menolong Tai Hiap ketika Tai Hiap terancam oleh Tio SWI itu titik. Akan tetapi, aku menjadi bingung dengan semua rentetan peristiwa yang ku alami, Pang Chu. Maukah engkau memberi penjelasan kepadaku? Siapakah Kam Lokai dan apa pekerjaannya yang berhubungan dengan surat yang disampaikan kepada Gubernur Gak itu? Dan siapa pula orang-orang yang membunuhnya, dan orang-orang yang menghadangku untuk merampah surat? Kemudian, siapa pula Tio SWI dan apa hubungan kalian dengan Gubernur Gak? Apa artinya surat itu dan apakah yang sesungguhnya sedang terjadi titik? Ketua pengemis itu mengelus jenggot panjangnya dan berkata, Agaknya Tai Hiap adalah seorang pendekar yang baru saja memasuki dunia Kang Ou dan yang secara kebetulan dan tidak disengaja terlibat dalam urusan ini. Ketahuilah bahwa Kam Lokai seperti kami katakan tadi adalah seorang tokoh Hek Ikaipang, dan perkumpulan kami adalah perkumpulan yang mendukung usaha para pendekar patriot yang hendak membebaskan tanah air dari penjajahan bangsa Toba. Karena itu, Kam Lokai tidak menolak ketika dimintai bantuan oleh Choa Chiang Kun, seorang yang menjadi panglima bangsa Toba, untuk menyelidiki keadaan di kota raja, terutama keadaan koksu dan perdana menteri. Ketahuilah, Tai Hiap, bahwa sebetulnya Kaisar Julankan adalah seorang kaisar yang tidak becus dan berenang dalam kemawahan. Bahwa sebetulnya yang berkuasa penuh adalah perdana menteri Ji Sancai dan Kok Suluitat. Terutama Kok Suluitat adalah seorang yang besar kekuasaannya dan dia pun seorang yang amat pandai dan liai, dengan julukan Toat Beng Giamong. Diam-diam yang Cien terkejut bukan main mendengar nama julukan ini karena yang membunuh orang tuanya adalah Toat Beng Giamong dan yang mengejar-ngejar dia dan kakeknya dahulu juga adalah orang ini, atau tentu saja anak buahnya. Hem, nama Toat Beng Giamong itu pernah ku dengar, pangcu. Lalu bagaimana titik? Nah, Kam Lokai mendapat tugas itu lalu melakukan penyelidikan. Tentu saja dengan bantuan anak buah Hek Ika Itpang yang banyak pula berada di Kota Raja karena perkumpulan kita memiliki cabang hamper di seluruh negeri. Dia mendengar bahwa Kok Suluitat telah memperoleh bantuan seorang yang juga amat lihai bernama Tiante Chiu Kwei bersama seorang muridnya. Dengan demikian, maka tentu saja kekuatan Kok Suluitu semakin besar dan inilah yang disampaikan dalam surat itu oleh Kam Lokai. Kebetulan dia bertemu Tai Hiap ketika diserang oleh anak buah Kok Suluitu dan dapat menitipkan surat itu kepada Mutitik. Hem jadi pembunuh Kam Lokai adalah anak buah Toat Beng Giamong benar, Tai Hiap. Juga mereka yang menghadang Tai Hiap untuk minta surat itu adalah anak buahnya. Dia memiliki matu-matu dan anak buah di mana-mana dan rata-rata memiliki kepandayan tinggi. Juga Tio Swei itu adalah seorang di antara kaki tangannya, seorang anak buah kami melihat Tai Hiap diundang makan minum, dia segera memberi peringatan kepada Tai Hiap tentang arak beracun titik. Yang Cien mengangguk-angguk maklum. Dan siapa pula im yang tokoh dan muridnya itu titik? Mereka? Mereka adalah tokoh-tokoh Tian Lipang, sebuah perkumpulan yang berjiwa patriot yang sedang mempersiapkan kekuatan untuk menumbangkan kekuasaan Toba titik. Yang Cien tertarik sekali. Memang mendiang kakeknya juga berulang kali berpesan agar dia berusaha untuk mempersatukan semua kekuatan untuk mengusir bangsa Toba dari tanah air. Kapan akan diadakan gerakan perjuangan itu tanyanya? Sengpancu menghela nafas dan mengepal tinju. Tidak mudah, sama sekali tidak mudah, Tai Hiap. Memang bangsa kita banyak yang masih bodoh mudah tergiru oleh harta dan kemuliaan, banyak pula yang berambisi ingin mencari kesenangan sendiri banyak sekali panglima dan pasukan yang bahkan membantu bangsa Toba, seperti halnya Perdana Menteri Ji dan Kok Sului itu. Hanya sedikit saja yang seperti Coa Chiang Kun. Maka kekuatan masih jauh tak berimbang. Selain banyak bangsa kita rela diperbudak oleh bangsa Toba. Dengan mendapatkan kedudukan dan harta benda, juga masih terdapat banyak sekali orang keras kepala yang tidak mau bersatu, bahkan meraja lelah berdiri sendiri. Bukan saja gubernur-gubernur dan raja-raja muda berdiri sendiri, tidak mau bersatu untuk mengusir bangsa asing, bahkan juga perkumpulan-perkumpulan dijadikan rebutan karena ingin memperoleh kekuasaan. Ah, kalau dipikirkan sungguh menyedihkan sekali titik. Yang Cien teringat akan sejak yang dinyanyikan Kam Lokai. Semua burung darah pergi ketakutan tidak berani melawan burung gagak, dan menanti munculnya Seng Garuda untuk mengusir burung gagak titik. Kenapa mereka saling berebutan kekuasaan titik? Ini pun merupakan siasat yang dilakukan Kok Su yang licik itu. Dia sengaja melempar fitnah ke sana-sini, mengadu domba antar golongan dan antar perorangan di antara tokoh Kang Ong. Bahkan dia pun menggunakan kaki tangannya untuk menyusup ke dalam tubuh Hei Kai Pang kami. Baru saja ketahuan seorang di antara tokoh yang dicalonkan untuk menggantikan aku menjadi ketua cabang di sini karena aku hendak ditarik ke pusat, ternyata adalah seorang macemata pemerintah, anak buah Kok Su. Dia sempat melarikan diri, oleh karena itu hari ini kami hendak mengadakan pemilihan ketua baru untuk cabang Nam Kiang. Kebetulan sekali Tai Hiap dapat hadir dan menjadi saksi titik. Pertemuan untuk mengadakan pemilihan pangcu cabang itu dilakukan di halaman belakang yang lebih luas, di mana didirikan sebuah panggung darurat. Semua anggota cabang Nam Kiang yang jumlahnya seratus lebih orang itu sudah terkumpul di situ. Di panggung kehormatan duduk Song Pang Chu dan para pembantunya, yaitu calon-calon yang akan diangkat menjadi penggantinya. Juga Yang Chin mendapat kehormatan di atas panggung. Pemilihan itu dilakukan atas dasar suara para anggota, jadi bukan ketua yang menentukan. Titik. Ketua hanya menunjuk calon-calonnya, diukur dari ilmu kepandayan silat dan juga ilmu pengetahuan dan kecerdikannya. Yang dipilih menjadi calon di antara para pembantu Song Pang Chu itu ada tiga orang, yaitu Kiang Sik Gun, Fang Kim dan Chiyok Kui. Setelah Song Pang Chu melihat semua orang berkumpul, dia lalu bangkit berdiri dan mengangkat tangan ke atas minta agar semua anggota tidak rebut. Saudara, saudara sekalian, hari ini kita tentukan pemilihan pangcu yang baru. Seperti kalian sudah mengetahui, oleh ketua pusat aku akan ditarik ke sana untuk tugas-tugas yang lebih penting. Oleh karena itu haruslah diadakan pemilihan pangcu baru untuk menggantikan aku. Dan menurut wawasanku, dipandang dari sudut ilmu kepandayan, pengalaman dan kebijaksanaan, aku menunjuk tiga orang calon yang sudah kalian ketahui baik sifat baik buruknya. Mereka itu adalah Kiang Sik Gun, Fang Kim dan Chiyok Kui. Sekarang terserah kepada kalian untuk menentukan pilihan, siapa di antara tiga calon itu yang diangkat menjadi pangcu baru. Sekarang kami minta agar kalian memberikan suaranya kami mulai dengan Kiang Sik Gun lebih dulu. Siapa yang memilih dia menjadi ketua titik? Banyak tangan diacungkan dan Song Pang Chu sendiri menghitung suara itu. Dari banyak tangan yang diacungkan itu, setelah dihitung jumlahnya ada 42. Sekarang, siapa yang memilih Fang Kim menjadi ketua kembali banyak tangan mengacung dan ketika dihitung jumlahnya ada 40. Dan siapa memilih Chiyok Kui menjadi ketua kembali tangan yang mengacung dihitung dan jumlahnya ada 37. Kiang Sik Gun mendapatkan 42 suara, Fang Kim mendapatkan 40 dan Chiyok Kui. Mendapatkan 37. Berarti bahwa pemilihan terbanyak jatuh kepada Kiang Sik Gun. Kalian sendiri yang menentukan, maka hari ini Kiang Sik Gun. Titik. Maaf, Pang Chu terdengar teriakan dan yang berdiri di antara semua orang yang duduk di atas tanah itu adalah seorang pengemis muda yang usianya sekitar 23 tahun. Saya ingin mengajukan protes titik. Sung Pang Chu memandang penuh perhatian. Siapa engkau? Anggota baru saya bernama Lai Seng, Pang Chu. Memang saya anggota baru, baru sekitar 6 bulan menjadi anggota Hak Ikaipang. Akan tetapi, saya sudah mempelajari peraturan di Hak Ikaipang bahwa seorang ketua baru haruslah memiliki kelihayan yang lebih semua anggota. Kalau tidak, bagaimana kalau ada anggota yang bertindak salah? Apakah Pang Chu itu akan mampu menghukumnya? Juga, menurut peraturan, semua orang dapat saja diangkat menjadi ketua asalkan dia anggota Hak Ikaipang. Sekarang Pang Chu mengangkat tiga calon tanpa memberi kesempatan kepada para anggota, apakah ini adil? Bagaimana kalau ada anggota yang ternyata lebih liai dan pandai daripada calon itu titik? Semua orang terkejut dan heran mendengar ini, akan tetapi juga banyak mengangguk gembira karena ucapan itu memang tepat sekali. Orang merasa heran karena Lai Seng itu biasanya pendiam, dan baru beberapa bulan menjadi anggota dan jarang sekali bicara dengan rekan-rekannya. Kini, tahu-tahu pemuda itu berani memrotes kepada ketua. Benar-benar merupakan kejutan yang menegangkan. Ucapanmu memang benar, Lai Seng. Akan tetapi ketahuilah bahwa ketika kami mengangkat mereka bertiga menjadi calon, kami telah mengetahui dengan baik kepandayan mereka masing-masing, dan kami rasa kepandayan mereka lebih tinggi tingkatnya dari semua anggota. Kaipang, titik. Bagaimana hal itu dapat dipastikan tanpa diuji lebih dahulu? Pang Chu diuji bagaimana maksudmu? Tanya Song Pang Chu penasaran bahwa ada seorang muda begini cerwet. Diuji oleh para anggota, yaitu apabila ada anggota yang merasa mampu, maka dia boleh menguji calon ketuanya. Kalau calon ketua itu kalah oleh seorang anggota, maka anggota itulah yang lebih pantas dicalonkan menjadi ketua, bukan hem, memang sepantasnya begitu. Akan tetapi siapa di antara anggota yang hendak menguji Kiyang Sigun? Silahkan kalau ada yang berani titik. Saya akan mengujinya, Pang Chu. Biar hati ini tidak menjadi penasaran, dapat mengetahui sampai di mana kelihayan ketuanya yang baru titik. Baik, aku perkenankan engkau maju untuk menguji kepandayan Kiyang Sigun titik. Kiyang Sigun, engkau ditantang oleh Lai Seng, seorang anggota baru, berilah dia bukti bahwa engkau mampu menjadi ketua titik. Kiyang Sigun juga sudah menjadi merah mukanya. Kalau yang mengajukan protes itu seorang anggota Hek Ika Itpang yang lama dan sudah berpengalaman, dia masih akan dapat mengerti. Akan tetapi, bocah ini, anggota baru, berani mengujinya? Dia harus memberi hajaran kepada pemuda itu titik. Lai Seng, aku dicalonkan oleh Song Pang Chu dan dipilih oleh para anggota, dan engkau masih tidak percaya kepadaku? Kalau engkau hendak mengujiku, majulah dan coba keluarkan kepandayanmu titik. Kini Kiyang Sigun sudah berdiri di tengah panggung, tongkat hitamnya di tangan. Orang ini berusia empat puluhan tahun, tubuhnya kurus namun tubuhnya nampak kuat dengan otot-otot yang menonjol. Dia merupakan sute dari Song Pang Chu, maka semua orang tidak meragukan lagi kepandayannya. Semua orang menduga bahwa Kiyang Sigun, seperti juga Song Pang Chu, tentu mehir sekali dengan ilmu Hek Tung Hoat, ilmu tongkat hitam, yang amat lihai. Lai Seng dengan sikap tenang lalu naik ke atas panggung, dan dia memberi hormat kepada Kiyang Sigun. Kiyang Tuako harap tidak tersinggung. Saya melakukan ini justru untuk membuktikan bahwa Tuako memang pantas menjadi ketua. Coap! Bayangkan kalau melawan aku saja Tuako tidak mampu menang, apakah mungkin Tuako dijadikan ketua cabang yang memimpin seratus orang anggota lebih titik? Lai Seng tidak perlu banyak cakap lagi. Kami semua sudah mendengar romonganmu dan mengerti akan maksudmu. Nah, keluarkan tongkatmu dan mari kita mengadu kepandayan titik. Kiyang Tuako, engkau sudah memegang tongkat, akan tetapi biarlah aku bertangan kosong saja, hendakku lihat sampai di mana tingkatmu dalam ilmu Hek Tung Hoat. Kata pemuda itu dan dia pun sudah berdiri di depan Kiyang Sigun dengan sikap yang sigap, namun tenang sekali. Kiyang Sigun menjadi merah mukanya. Dia ditantang oleh seorang anggota biasa yang hendak melawan tongkatnya dengan tangan kosong saja titik. Bagus, semua orang mendengar dan menjadi saksi akan kesombonganmu. Nah, sambutlah tongkatku ini. Kiyang Sigun sudah menggerakkan tongkatnya menghantam ke arah kepala pemuda itu. Namun dengan lincahnya pemuda yang bernama Lai Seng itu telah dapat mengelap dengan mudahnya. Melihat serangannya luput, Kiyang Sigun menyusulkan serampangan tongkatnya ke arah kedua kaki lawan, akan. Tetapi kembali Lai Seng dapat menghindar dengan lompatan tinggi ke atas. Tubuhnya naik dan menukik sambil kedua tangannya menyerang kepala Kiyang Sigun yang menjadi terkejut bukan main melihat gerakan yang seperti seekor burung saja cepatnya itu. Terpaksa dia melempar tongkatnya untuk melindungi kepala sehingga serangan Lai Seng juga gagal. Karena merasa penasaran Kiyang Sigun lalu mainkan hektung hoat dengan gencar, melakukan gerakan hektung takau, tongkat hitam pemukul anjing, gerakannya cepat dan tongkat itu mengeluarkan suara berdesir ketika menyambar-nyambar secara bertubi-tubi. Akan tetapi dia menjadi semakin terkejut ketika pemuda itu menangkis tongkat dengan kedua lengannya. Terdengar suara dakduk yang keras seolah kedua lengan pemuda itu berubah menjadi baja dan Kiyang Sigun merasa betapa kedua tangannya tergetar ketika tongkatnya bertemu lengan pemuda itu. Dia terkejut lalu memutar kembali tongkatnya, melanjutkan serangannya dengan jurus He Liyong Hoan BWE, naga hitam mengubah ekor, tongkatnya menyambar dengan pukulan ke arah pinggang lawan. Kembali Lai Seng melompat tinggi dan kembali dia menukik untuk menyerang kepala sehingga Kiyang Sigun terdesak dan harus berlompatan mundur. Lai Seng menyerang terus dengan pukulan dan tendangannya yang didasyat. Biarpun Kiyang Sigun berusaha untuk menangkis namun tetap saja dia terkena tendangan sehingga tubuhnya terpental dari atas panggung. Baru lasan jurus saja calon ketua ini telah dikalahkan oleh seorang anggota muda. Ah, cuma sebegitu saja kemampuan seorang calon ketua Lai Seng mengejek. Yang Cien merasa tidak senang. Pemuda ini sombong sekali. Memang dia melihat tadi bahwa ilmu silat pemuda itu lebih tinggi daripada tingkat kepandayan Kiyang Sigun, suatu hal yang amat mengherankan. Kiyang Sigun adalah sete dari ketua Song Pa, dan pemuda itu hanyalah anggota atau anak buah yang kepandayanya tentu hanya setingkat dengan murid Seng ketua. Lai Seng kini Song Pangcu melompat ke atas panggung. Dari mana engkau mempelajari ilmu silat yang kau pakai mengalahkan Kiyang Sigun tadi Song Pangcu? Sebelum menjadi anggota Hek Ika Ipang, saya sudah mempelajari banyak ilmu silat. Apakah hal ini tidak boleh titik? Seng Pangcu marah sekali. Boleh, boleh, dan aku sendiri ingin menguji kepandayanmu titik. Airh, Pangcu, lebih baik jangan. Kalau sampai Pangcu kalah, tentu Pangcu akan kehilangan muka dan Pada saat itu, Yang Cien yang maklum bahwa pemuda itu lihai dan memang tidak semestinya seorang ketua melawan anak buahnya sendiri, telah maju dan berdiri dekat Song Pangcu. Pangcu, apa yang dikatakan Alai Seng ini benar? Dia hanya seorang anggota biasa, bagaimana akan melawan ketuanya? Kalau Pangcu menghajarnya, tentu Pangcu hanya akan menjadi buah tertawaan karena melawan seorang anggota muda. Aku bukan anggota, akan tetapi sahabat Hek Ika Ipang, biarlah aku yang menghadapinya. Eh, orang si Lai, kalau aku mewakili Song Pangcu maju untuk menandingimu, apakah engkau berani titik? Yang Cien bersikap cerdik. Dia sengaja bertanya apakah Lai Seng berani karena dengan pertanyaan seperti itu, tentu Lai Seng tidak dapat mengajukan alasan apapun dan akan merasa malu kalau menolak, disangka tidak berani. Baik, akan tetapi karena engkau mewakili Song Pangcu. Kalau engkau kalah berarti aku telah mengalahkan Song Pangcu. Dan dengan begitu, akulah yang berhak menggantikan dia menjadi Pangcu di cabang Nam Ki yang ini kalau dia pergi ke pusat titik. Seng Pangcu sudah maklum atau setidaknya dapat menduga bahwa tamunya itu lihai sekali, maka tanpa banyak pikir lagi dia menjawab, Baik, Lai Seng kalau engkau mampu mengalahkan Yang Tai Hiap, biarlah engkau yang menjadi ketua cabang menggantikan aku. Engkau memang pantas untuk kedudukan itu titik. Wajah Lai Seng berseri dan dia lalu menantang Yang Cien. Orang asing, engkau bukan anggota Hek Ika Ipang. Sebelum kita bertanding, aku ingin lebih dulu mengenal namamu. Dalam pertandingan, mungkin saja orang roboh dan tewas, maka jangan sampai ada yang tewas tanpa nama. Bukan main sombongnya, pikir Yang Cien. Akan tetapi pemuda ini pandai mengatur kata-kata sehingga ucapannya yang memandang rendah itu tidak terdengar kasar. Dengarlah Lai Seng, namaku Yang Cien. Nah engkau majulah titik. Engkau yang menantangku, engkau yang maju lebih dulu, Yang Cien kata Lai Seng. Sikap ini saja menunjukkan bahwa pemuda ini memang liai, tahu bahwa dalam suatu pertandingan antara orang setingkat kepandainya, siapa maju lebih dulu berarti rugi karena setiap penyerangan berarti pula membuka diri untuk dapat diserang lawan. Yang Cien tersenyum dan dengan sembelarangan saja dia maju dan berseru. Lihat pukulan tangan kirinya meluncur dan menampar ke arah pipi kanan lawan. Melihat pukulan yang sederhana ini, Lai Seng mengeluarkan suara dingus mengejek. Dia menarik mukanya ke belakang dan tiba-tiba saja dari bawah, kakinya sudah mencuat dan mengirim. Pendangan kilat ke arah pusar Yang Cien. Semua orang terkejut karena serangan pertama ini benar-benar amat berbahaya sekali. Namun hati mereka lega melihat betapa Yang Cien juga dapat menghindarkan diri dengan amat mudah. Kakinya melangkah ke kiri dan dengan sedikit miringkan tubuh, tendangan itu hanya mengenai anginan belaka. Wuut tanda seru kaki itu melayang cepat dan diikuti pula oleh kaki kedua yang juga melayang dan mengejar ke mana tubuh Yang Cien bergerak. Kiranya pemuda itu melakukan tendangan berantai dan tubuhnya seperti terbang saja ketika kedua kakinya melakukan tendangan bertubi. Klak! Klak! Tangan Yang Cien menangkis dan tubuh Lai Seng agak terhuyung karena kedua kakinya terdorong dengan amat kuat. Dia terkejut dan kini senyum mengejak itu hilang dari mukanya karena dia tidak lagi berani memandang rendah lawannya. Bagus, engkau berisi juga bentaknya dan kini dia sudah menyerang kalang kabut dengan kedua tangan dan kedua kakinya memukul dan menendang seperti singa mengamuk. Namun, dengan tenang Yang Cien melayani dengan melakan dan tangkisan, bahkan sempat pula membalas dan dapat ditangkis pula oleh lawannya. Ha-ha-yi-yi, tanda seru tiba-tiba pemuda itu mengubah gerakannya dan kini tubuhnya bergerak ke sana-sini dalam bentuk pet kua, segi delapan, dan pukulannya mengeluarkan anginah yang didasyat. Itulah ilmu pet hang hang i, pukulan delapan anginah hujan, yang amat dasyat. Namun dengan ilmunya Butek Chin Keng Yang Cien dengan mudah dan tenang dapat menghalau semua serangan itu. Bahkan dengan dorongan kedua telapak tangannya dia sempat membuat Lai Seng bertolak ke belakang dan terhuyung dua kali. Lai Seng menjadi semakin penasaran. Selama ini memang dia yang mengambil peran sebagai penyerang namun selalu gagal. Tiba-tiba dia melompat dan menubruk sambil menggereng seperti seekor harimau. Itulah jurus Goho Oksit, macan kelaparan sambar makanan, yang dasyat sekali. Tubuhnya melayang di udara, kaki tangannya seperti kaki harimau yang mencengkram. Kedua tangannya membentuk cakar dan kedua kakinya siap untuk menendang. Bagus tanda seru. Kata Yang Cien dan ia pun dengan jurus Kong Chiak Hai Peng, merak membuka sayap, dia menghadapi serangan itu, lalu menyambut kedua tangan itu dengan tangkisan ke kanan-kiri sedangkan tubuhnya bergeser ke kanan dan dari arah itu dia membalas dengan dorongan jurus Tetiu Kim Chiang, mendorong roboh lonceng emas titik. Kembali tubuh Lai Seng tidak kuat menerima hawa dorongan itu dan dia pun terhuyung ke samping. Dia menjadi marah, begitu tubuhnya sudah dapat memulihkan keseimbangannya, dia menyerang dengan gerakan Xiao Chu Tui, tendangan berantai titik. Kedua kakinya seperti kitiran, kanan-kiri terus menendang tanpa dapat dihentikan. Yang Cien menjadi gemas juga. Sudah beberapa kali dia membuat lawan ini terdorong dan terhuyung, akan tetapi Lai Seng tetap tidak mau mengaku kalah dan bahkan menyerang lebih dasyat. Dia lalu mengerahkan tenaga Butek Chin Keng, menangkis kedua kaki itu sambil mendorong. Beruk tanda seru tubuh Lai Seng terpelanting dan terdorong roboh terjengkang. Sorak-sorak dan tepuk tangan riuh rendah menyambut kemenangan Yang Cien ini. Akan tetapi agaknya Lai Seng adalah seorang pemuda yang tinggi hati dan selama ini tidak pernah menemui tanding. Juga diakut cewa karena dia sudah memperhitungkan bahwa kalau Song Pangcu yang maju, dia pasti menang. Kini, tanpa disangka-sangka, muncul seorang pemuda asing yang mengalahkannya. Dia meloncat lagi dan ketika tangannya bergerak ke bawah bajunya, dia telah mencabut sebatang suling perak yang berkilauan putih. Yang Cien, dalam hal ilmu tangan kosong, aku kalah setingkat. Akan tetapi aku menantangmu untuk menggunakan senjata. Engkau boleh memilih senjata apa saja tantangnya dengan sikap congkak, agaknya suling perak itu merupakan senjata yang amat diandalkan dan ampuh. Yang Cien juga maklum bahwa sebetulnya pemuda ini memiliki ilmu yang tinggi. Kalau dia tidak mempelajari butek Cien Keng, tentu dia pun akan kalah. Kini, pemuda itu mengeluarkan senjata suling, tentu senjata itu pun ampuh sekali. Maka, tanpa ragu dia mengeluarkan pedangnya dari buntalan pakaian yang ditinggalkan di atas meja. Begitu dia mencabut pedangnya, semua orang berseru kagum. Sinar putih berkelebat dan pedang putih berkilauan, bahkan lebih menyilaukan dibandingkan suling perak di tangan Lai Seng. Nah, Lai Seng, aku sudah siap kata yang Cien sambil melintangkan pedangnya di depan dada dan mengangkat tangan kirinya ke atas menunjuk langit. Lihat senjata bentak Lai Seng dan dia mulai memainkan sulingnya yang panjangnya sama dengan pedang itu. Terdengar suara melengking nyaring ketika suling itu bergerak dan berubah menjadi sinar putih bergulung-gulung. Akan tetapi sinar putih kedua juga bergulung-gulung dan kini beberapa kali terdengar suara berdentingan dan nampaklah bara api berpijar-pijar menyilaukan mata. Kedua orang pemuda itu sudah saling serang dengan hebat. Sebetulnya, kalau yang Cien menghendaki, dengan tangan kosong pun, dia akan mampu mengalahkan lawannya yang memegang suling. Akan tetapi dia tidak mau kelihatan congkak seperti lawannya, maka dia melayaninya dengan pekeliong pokiam di tangan. Setelah lewat belasan jurus, yang Cien mengerahkan tenaga butek Cien Keng dan menggerakkan pedangnya. Pedang menyambar dasyat bertemu dengan suling dan terdengar suara keras. Teraan nge. Teraak tanda serulai seng memekik, melompat mundur dan terhuyung, tangannya berdarah karena terluka dan sulingnya patah menjadi dua potong. Ternyata dia hanya mampu bertahan sampai belasan jurus saja. Dengan match mencorong dia memandang yang Cien kemudian dia melompat dari atas panggung, melompat jauh dan melarikan diri dari tempat itu. Hai ii, tunggu tanda seru teriak song Pangcu yang hendak mengejar, akan tetapi yang Cien berkata. Tak usah dikejar, Pangcu. Kurasa dia itu bukan anggota Hei Kai Pang yang sesungguhnya titik. Ahaha. Benar katamu itu tai hiap. Ilmunya begitu hebat, dan sekarang aku baru menyadari bahwa dia tentulah seorang matemat dari koksu yang menyeludup. Lima bulan yang lalu dia dibawa seorang anggota yang mengatakan bahwa pengemis muda itu menyatakan hendak bergabung dan masuk menjadi anggota Hei Kai Pang. Karena sikapnya amat baik dan sopan, kami pun merasa tidak berkeberatan untuk menerimanya sebagai anggota dan selama ini dia pun nampak baik dan tidak mencurigakan. Siapa tahu, agaknya dia mengincar kedudukan ketua cabang dan hanya menanti kesempatan saja. Aku yakin bahwa dia tentulah seorang anak buah koksu yang memang banyak tersebar di mana-mana titik. Hem, kalau di cabang koksu mengirim orang untuk menguasai kedudukan ketua, apalagi di pusat. Bagaimana kau pikir, Seng Pangcu titik? Seng Pangcu menjadi berubah air mukanya. Ahaha, aku belum berpikir sejauh itu, tai hiap. Akan tetapi Chulokai, yaitu Pangcu dari Haikai Pang pusat di Kota Raja, memanggil aku untuk membantunya, aku merasa heran juga. Entah apa maksud Chulokai memanggil aku. Sekarang, mendengar pendapatmu tadi, aku merasa khawatir juga titik. Seng Pangcu, kapan engkau akan berangkat ke Kota Raja titik? Sekarang juga dan sudah kuputuskan bahwa Kiyang Sigun menjadi ketua cabang, dibantu oleh Fang Kim dan Chiyokui, agar kedudukannya lebih kuat titik. Kalau begitu, aku akan menyertaimu, Pangcu. Aku juga ingin melihat-lihat keadaan di Kota Raja titik. Bagus sekali kalau begitu, tai hiap. Kekhawatiranku jadi lenyap seketika dan aku yakin bahwa engkau yang akan dapat membantu apabila terjadi kesulitan menimpa Heikai Pang titik. Demikianlah, setelah mengatur perkumpulan itu dan meninggalkan pesan-pesan, Seng Pangcu lalu berangkat bersama Yang Chien meninggalkan Nam Kiang menuju ke Kota Raja Lui Koksu duduk di ruangan dalam bersama Tian Te Chiu Kui dan Tian Kau Chu. Aku baru saja kembali dari istana dan arna tugas kita sekali ini berat, maka aku memanggil kalian untuk kuajak berunding titik. Tugas apakah itu, Giamong tanya Tian Te Chiu Kui yang biasa menyebut Koksu itu Giamong begitu saja kalau sedang berada berdua saja. Kalau di depan umum, tentu saja dia menyebut Koksu untuk menjaga martabat dan kehormatan Seng Koksu. Kami mendengar bahwa Gubernur Hien di timur sedang mengumpulkan kekuatan secara diam-diam dan hal ini amat mencurigakan. Kalau sampai Gubernur Hien memberontak, maka amatlah berbahaya. Karena itu sebelum hal ini terjadi, kita harus lebih dahulu menyelidiki sampai di mana kebenaran berita itu. Kalau sudah yakin benar barulah kita akan menggempurnya sebelum dia sempat bertindak lebih jauh. Dan untuk tugas ini sebaiknya aku serahkan kepada Kau Chu. Kalau engkau yang pergi, Chiu Kui, engkau di timur sudah dikenal sebagai datuk dan gerak-gerikmu tidaklah leluasa lagi. Aku sudah berunding dengan Perdana Menteri Ji dan beliau juga sudah menyetujui kalau aku mengutus Kau Chu yang melakukan penyelidikan titik. Hem, muridku ini dalam hal ilmu silat memang sudah boleh sekali diandalkan, akan tetapi dalam urusan menyelidik, dia kurang pengalaman titik. Justeru sekarang dia memperoleh pengalaman. Kau Chu, beranikah engkau melaksanakan tugas ini? Engkau menyelidiki keadaan Gubernur Hien, apa betul Dai mempersiapkan pasukan besar dan apa betul dia memiliki rencana untuk memerontak terhadap kerajaan titik? Tentu saja saya berani, Tai Jin. Suhu, saya akan melaksanakan tugas dengan baik dan saya akan berhati-hati, kata kau gembira karena dia merasa bosan kalau harus menganggur saja di kota raja. Dengan tugas itu, dia akan memperoleh pengalaman yang menarik. Apa sih cukarnya melakukan penyelidikan? Bertanya-tanya, mendengar dan melihat. Baiklah, kalau memang engkau merasa sanggup. Akan tetapi berhati-hatilah, atau Karena di timur banyak terdapat orang pandai. Kalau-kalau sewaktu engkau mengalami kesukaran, asalkan engkau menyebut namaku sebagai guru, kiranya tidak sembarang orang akan berani mengganggumu. Baik, suhu titik. Alisnya tebal dan hitam melindungi sepasang metu yang lebar dan sinarnya tajam mencorong, hidungnya mancung dan besar, dengan mulut dan bibirnya menunjukkan kekerasan hatinya. Dagunya berlekuk dan tulang pipinya menonjol. Wajahnya jantan, daya tariknya terletak kepada kejantanan dan kekerasannya. Pakaiannya seperti seorang petani biasa dan pedangnya dia sembunyikan di dalam buntalan pakaian itu. Langkahnya tegap, seperti langkah harimau dan sikapnya membuat orang jahat berpikir dua kali sebelum berani mengganggunya. Belum duali meninggalkan pintu gerbang timur kota raja, melalui jalan yang sungi, terdengar orang memanggilnya, Akau. Berhenti dulu, Akau titik. Akau berhenti dan menengok, wajahnya berseri karena dia mengenal suara itu. Suara yang sudah lama dia rindukan, suara seorang sahabat baiknya yang hanya sempat dikenalnya dalam waktu singkat saja. Bisoan tanda seru teriaknya dengan girang ketika dia melihat pemuda remaja itu berlari-lari mendatangi. Pemuda remaja itu nampak sehat, akan tetapi pakaiannya lebih bersih daripada biasanya, walaupun masih penuh tambalan. Wajahnya berseri ketika dia memandang kepada Akau. Hei, Akau, engkau hendak kemanakah titik? Aku? Aku hendak pergi ke Lok Yang dan engkau kemana saja selama ini, Bisoan? Kenapa ketika aku melihatmu dulu? Ku panggil-panggil engkau malah melarikan diri titik. Benarkah engkau memanggilku? Aku tidak mendengarnya. Mau apa engkau ke Lok Yang, Akau titik? Merantau, mau apa lagi? Aku memang perantau dan senang berpesiar titik. Akau, aku ikut denganmu titik. Wajah Akau berseri tanda bahwa dia merasa gembira sekali. Betulkah? Baik, aku senang sekali kalau engkau mau pergi bersamaku, Bisoan. Ada temanku dalam perjalanan titik. Akau, aku kau anggap sebagai teman titik. Ya, tentu saja. Temanku yang paling baik, sahabatku yang selama ini ku kenang dan ku rindukan titik. Eh, kenapa-kenapa apa titik? Kenapa seorang pemuda merindukan pemuda lain titik? Apa tidak boleh? Aku senang sekali bergaul denganmu, maka aku rindu kepadamu. Dan sekarang, engkau ingin melakukan perantauan bersamaku, tentu saja aku senang sekali titik. Akau, engkau percaya kepadaku tentu saja, engkau sahabat baik, ingat ketika kita dikejar-kejar orangnya jaksa gendut itu titik. Bisoan tertawa dan akau menganggumi sederetan gigi yang seperti mutiara itu. Pemuda remaja yang pakaiannya tambal-tambalan dan mukanya kusut dengan rambut tautan itu ternyata memiliki wajah yang tampan sekali. Kalau engkau percaya, ku harap engkau menceritakan riwayat dirimu. Engkau dari mana, asal mana, siapa orang? Tuhamu dan bagaimana bisa sampai ketihangan? Ayo ceritakan semua, kalau tidak berarti engkau tidak percaya padaku dan aku akan marah titik. Eh, jangan marah Bisoan. Tentu saja aku mau bercerita. Akan tetapi aku takut engkau tidak percaya dan marah kepadaku. Aku khawatir engkau tidak percaya kepadaku titik. Ah, mengapa begitu? Orang seperti engkau ini pasti jujur dan tidak suka berbohong titik. Bagaimana kalau kita berteduh di bawah pohon sana itu? Dengan duduk berteduh, akan lebih enak aku bercerita, tidak sambil berjalan begini titik. Baiklah, mari kita duduk di sana. Matahari telah naik tinggi dan panasnya bukan main titik. Mereka duduk di bawah pohon dan akau mengeluarkan sebuah guci dari dalam buntalannya. Engkau haus. Minumlah dia menawarkan. Ah, aku tidak begitu suka minum arak, apalagi dalam keadaan cuaca panas begini titik. Bukan arak, biarpun gucinya guci arak, isinya air dekata akau sambil tertawa dan Bisoan juga tertawa lalu minum dari mulut guci. Setelah Bisoan minum, akau juga minum, barulah dia bercerita. Pertama-tama, nama kucian kau cu, biasa disebut akau saja, dan orang tuaku. Aku tidak pernah mengenalnya titik. Ah, masa? Engkau bohong tanda seru nah, nah. Apa kataku tadi, aku khawatir engkau menganggap aku berbohong, baru satu kalimatku keluarkan engkau sudah menuduhku bohong kata akau sedih. Melihat wajah yang gagah itu tiba-tiba berubah sedih, Bisoan lalu memegang tangan akau. Maafkan, bukan makduku menuduh, tapi, bagaimana mungkin orang tidak pernah mengenal ayah ibunya sendiri? Sungguh mati, aku tidak pernah mengetahui siapa ayah ibuku, tidak pernah melihat mereka dan tidak tahu mereka itu siapa titik. Lalu, kenapa engkau mempunyai nama dan mempunyai nama keluarga cian titik? Oh, itu? Nama keluarga ku diambil dari kalung yang ku pakai ini. Aku menemukan kalung ini, ku pakai dan selanjutnya oleh Aki aku disebut siang kau cu titik. Aki, siapa pula itu titik? Namanya Bu Anki, akan tetapi aku biasanya memanggilnya Aki. Dia lah manusia pertama yang ku jumpai dan yang mengajarku bicara titik. Eh, apa pula ini? Manusia pertama, mengajarmu bicara, apa sih artinya titik? Dengarkan sajalah Bisoan, dan engkau akan menerti. Kalau selalu kau potong-potong begini, takkan ada habisnya ceritaku nanti. Nah sebenarnya begini, sejak kecil sekali, sejak aku dapat ingat, aku adalah anak seekor kera besar. Wah, mana mungkin Bisoan berteriak, sedemikian kerasnya sampai aku sendiri kaget mendengarnya. Nah, nah, mulai lagi titik. Ya, sudahlah, berceritalah. Seperti dongeng saja riwayatmu, Akiu. Akiu tanda tanya. Namamu ini, Akiu. Memang, namaku juga kau cu, monyet, sesuai dengan keadaanku waktu itu. Kulanjutkan ceritaku. Aku tidak tahu apakah aku ini anak monyet, yang jelas, sejak kecil aku hidup di antara kera-kera besar. Aku tentu saja mempunyai kebiasaan seperti kera, dalam hal makan, berloncatan ke pohon-pohon, bahkan bicara dan era kera itu memberi nama aku. Kercak titik. Apa kercak ketika mengeluarkan kata atau nama itu, suara aku memang suara monyet sehingga sukar ditangkap oleh Bisoan. Ya sudahlah, lalu bagaimana sejak kecil sekali sampai berusia kurang lebih 10 tahun aku hidup seperti monyet. Aku menemukan kalung ini pada tulang kerangka manusia dan kupakai kalung ini, juga aku menemukan sebatang golok. Setelah aku berusia 10 tahun, aku melihat dua rombongan manusia masuk ke lembah iblis dan mereka bertempur saling serang. Banyak orang tewas dan setelah mereka yang menang pergi, ada seorang di antara mayat-mayat itu yang tidak mati. Dia adalah Aki dan sejak itu, Aki yang mengajarku bicara seperti manusia, bahkan memberi nama kian kau cu kepadaku titik. Ah, luar biasa sekali. Kisahmu ini seperti dongeng dan kalau bukan aku, tentu orang tidak akan percaya kepadamu titik. Jadi, kau percaya padaku, Bisoan percaya sekali titik. Tiba-tiba sepasang lengan yang panjang dan besar itu memeluk tubuh Bisoan yang kecil sehingga tubuh itu tenggelam ke dalam rangkulan dan ditekan-tekan seperti akan remuk rasanya. Akan tetapi sekali meronta, Bisoan dapar terlepas dari rangkulan itu dan mukanya berubah merah sekali matanya mencorong ketika dia bangkit berdiri. Akau, aku larang engkau memeluk aku seperti itu lagi. Kalau sekali lagi kau lakukan itu, aku akan pergi. Meninggalkanmu titik. Akau terbelalak. Ah, tidak. Tidak akan kulakukan lagi. Akan tetapi kenapa, Bisoan? Aku memelukmu karena kegirangan bahwa engkau percaya kepadaku titik. Girang ya girang, akan tetapi jangan memeluk seperti itu. Dirangkul dan ditekan seperti itu, bisa remuk semua tulangku, tahu. Sudah, lanjutkan ceritamu yang menarik tadi titik. Sampai tiga tahun lamanya aku tinggal bersamaku di hutan, akan tetapi aku semakin tahu setelah dia mengajari aku bicara dan tentang segala kehidupan manusia, bahwa dia seorang yang jahat. Malah suatu hari, dia bermaksud untuk membunuhku titik. Ih, engkau yang menolong sehingga dia tetap hidup, lalu dia hendak membunuhmu. Bisoan berseru kaget. Betapa jahatnya? Akan tetapi kenapa dia hendak membunuhmu akau? Titik. Hampir saja akau bercerita tentang emas, akan tetapi dia teringat akan pesan suhengnya agar tidak bercerita kepada siapapun juga tentang guha-guha itu. Maka dia lalu menjawab, mungkin dia bosan dengan aku dan hendak hidup sendiri. Akan tetapi untung sekali pada saat yang gawat itu muncullah suhu dan suheng titik. Kau punya suhu dan suheng? Siapa mereka tadinya tidak punya? Seorang kakek tua dan seorang pemuda muncul menolongku dari ancaman aki yang kemudian tewas terjatuh ke dalam jurang. Aku lalu berguru kepada kakek itu dan si pemuda menjadi suhengku. Guruku itu bernama Yang Koit dan suhengku itu cucunya, bernama Yang Cien Titik. Yang Koit. Hem, rasanya nama itu tidak asing bagiku, seperti pernah aku mendengarnya. Lalu bagaimana? Akau? Ceritamu semakin menarik saja titik. Karena menerima pujian dari sahabatnya yang amat disayangnya itu, akau menjadi semakin bersemangat untuk bercerita. Aku dan suheng belajar ilmu silat dari suhu yang koit sampai suhu meninggal dunia karena usia tua. Kemudian, aku masih tinggal lagi berdua saja dengan suheng di lembah iblis, kemudian aku pergi merantau sampai disini titik. Dan disini engkau bekerja membantu kok suh, ya titik. Akau terkejut. Dia sedang bertugas dalam penyelidikan, maka dia harus merahasiakan pekerjaannya. Tak disangka bahwa sahabatnya ini telah mengetahuinya. Eh, bagaimana engkau dapat tahu titik? Bisuan tersenyum mengejek. Tentu saja aku tahu segalanya, aku mempunyai banyak sahabat di antara kaum pengemis. Akau, belum lama ini kita bicara tentang para pembesar dan pejabat yang korup dan menindas rakyat dan sekarang engkau menjadi seorang pembesar. Suaranya terdengar mencela. Aku tidak menjadi pembesar. Aku, aku hanya terpaksa ikut dengan suhu dan diperbantukan kepada kok sului. Aku bersumpah tidak akan melakukan kejahatan, tidak akan membantu kalau kok suh menindas rakyat titik. Hem, engkau agaknya belum tahu orang macam apa kok sului itu. Dan sekarang ini, engkau melaksanakan tugas apakah titik. Bisuan, sahabatku, jangan bertanya tentang tugasku, ini tugas rahasia. Tak boleh seorang pun boleh mengenal bahwa aku bekerja untuk kok sului, apalagi nanti di lokyang. Hem, aku sudah tahu tanpa kau beritahu. Dan kita akan melakukan perjalanan bersama ke lokyang, bukan? Bagaimana aku dapat membantumu kalau aku tidak mengetahui apa tugasmu? Aku harus tahu karena kalau tugas itu untuk menindas rakyat aku tidak sudi bekerja sama denganmu titik. Tidak, tidak, bisuan T, adik bisuan titik. Aku hanya mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap gubernur Yen Nilok yang karena menurut para penyelidik, gubernur Liu itu bermaksud untuk menyusun kekuatas dan memerontak terhadap pemerintah titik. Benarkah itu, akau kini sikap bisuan nampak sungguh-sungguh? Begitulah yang dikatakan oleh kok su. Oleh karena itu kok su dan suhu mengutus aku pergi ke lokyang dan melakukan penyelidikan seksama akan kebenaran berita itu. Kalau memang benar gubernur itu hendak memerontak, sebelum dia bergerak, akan lebih dulu diserbu dan digagalkan pemberontakannya titik. Bisuan mengangguk-angguk. Wah, kalau begitu tugasmu itu penting sekali, akau. Apakah engkau pernah ke lokyang? Sudahkah engkau mengenal keadaan dan daerah itu titik? Akau memandang bodoh dan menggeleng kepalanya. Bisuan menarik napas panjang. Airh, kenapa Louis Kok su begitu bodoh menyuruh seseorang yang sama sekali belum mengenal medannya? Sudahlah, biar aku menyertai dan membantumu akau. Aku sudah hafal betul keadaan di lokyang titik. Bukan main girangnya hati akau. Terima kasih, Bisuan. Aku tahu sejak semula bahwa engkau adalah seorang sahabat sejati yang amat baik kepada aku. Nah, sekarang engkau yang mendapat giliran menceritakan riwayat hidupmu kepada aku, agar aku pun dapat mengenal dirimu dengan baik titik. Aku? Ah, tidak ada apa-apanya yang menarik mengenai diriku. Aku hidup sebatang kara, seorang gelandangan yang tidak tentu tempat tinggalnya, hidup bebas lepas seperti seekor burung gereja. Bisuan bangkit berdiri, mengembangkan kedua tangannya seperti seekor burung yang mengembangkan kedua sayapnya. Mari kita lanjutkan perjalanan, akau titik. Eh, nanti dulu, Bisuan. Engkau belum menceritakan siapa orang tuamu dan di mana mereka tinggal kata akau yang ikut pula berdiri. Aku Bisuan tidak mempunyai orang tua, tidak mempunyai siapapun di dunia ini kecuali mempunyai seorang sahabat yang bernama akau. Nah, itulah Bisuan yang kau kenal, akau dan jangan tanya apa-apa lagi karena engkau hanya membuat hatiku menjadi sedih saja titik. Akau merasa terharu. Airh, kasihan sekali engkau, Bisuan titik. Karena engkau tidak mempunyai orang tua lagi titik. Dan engkau? Engkau pun tidak mempunyai orang tua. Sudahlah, jangan merasa iba kepada orang lain kalau keadaanmu sendiri sama. Sebaiknya kita melanjutkan perjalanan agar jangan terlalu lama membuang waktu di sini titik. Akau terpaksa melepaskan kedua tangan Bisuan yang dipegangnya tadi karena dia merasa iba kepada kawan ini. Karena Bisuan kini merenggutkan kedua tangannya dan pemuda remaja itu sudah berjalan meninggalkannya. Hei, tunggu Bisuan, kata akau yang terpaksa mengerahkan tenaganya karena ternyata Bisuan dapat berlari cepat sekali. Dia terkejut juga dan menduga bahwa kawannya itu agaknya mengerti pula ilmu silat dan belum menceritakan tentang ilmunya itu dan siapa pula gurunya. Akau merasa beruntung sekali dapat bertemu dengan Bisuan dan melakukan tugasnya dibantu oleh pemuda remaja itu. Karena andai kata tidak dibantu Bisuan, tentu dia akan mengalami banyak kesukaran. Bisuan mengenal baik kota Lok Yang dan ternyata pemuda remaja yang mengaku gelandangan ini cerdik bukan main. Bahkan setelah mereka berada di Lok Yang, Bisuan lah yang seolah menjadi pemimpin. Karena kepandaian Bisuan yang cerdik, maka akau dapat melakukan penyelidikan dengan baik dan benar saja. Dia melihat dengan metu kepala sendiri betapa banyaknya pemuda-pemuda dusun yang berbondong-bondong datang untuk mendaftarkan diri sebagai prajurit. Gubernur yang benar-benar hendak memperkuat pasukannya di Lok Yang, tentu saja dengan bekerja sama dengan para panglima di Lok Yang. Akan tetapi, ini saja belum menjadi bukti bahwa gubernur itu hendak memerontak. Padahal inti tugas akau adalah untuk menyelidiki apakah benar gubernur itu akan memerontak dan dia harus dapat memperoleh buktinya. Jangan khawatir, kita harus tekun dan sabar menanti dan mengintai, siapa tahu akan tiba saatnya kita dapat peroleh bukti itu, kata Bisuan ketika akau menyatakan kekesalannya karena dia tidak melihat suatu care untuk mendapatkan bukti itu. Tadinya dia bermaksud memasuki rumah gubernur itu sebagai pencuri dan memeriksa ke kamarnya untuk mencari bukti, akan tetapi keinginannya ini dilarang oleh Bisuan. Kau gila, memasuki rumah gubernur sedangkan rumah itu dijaga ketat. Selain amatlah sukar untuk dapat memasuki kamarnya, juga besar sekali kemungkinan engkau akan ditangkap dan kalau hal itu terjadi, bahkan baru dipergoki saja, maka gagalah semua usahamu. Habis, bagaimana kita dapat memperoleh bukti itu? Soan tekau ko, kakak kau, kiranya ada satu jalan saja yang memungkinkan engkau berhasil. Kita mendaftarkan diri sebagai prajurit titik. Ah, bukankah itu malah berbahaya sekali apa bahayanya? Kau lihat, banyak pemuda mendaftarkan diri, dari segala golongan bahkan terbanyak dari dusun, kita mengaku dari dusun dan mendaftarkan diri, kalau diuji kau jangan menonjolkan kekuatan atau kepandayanmu, biasa-biasa saja. Nah, kalau kita sudah menjadi calon prajurit, tentu akan mudah bagi kita untuk melihat dan memperoleh bukti titik. Wah, kalau begitu bagus sekali, soan te, adik soan titik. Mari kita mendaftarkan diri sekarang juga akan tetapi janji, kita tidak boleh berpisah dan kalau memperoleh kamar di barak, kita harus sekamar titik. Tentu, tentu titik. Dan seperti biasa, engkau tidur di bawah dan aku di atas. Engkau ini memang aneh. Di rumah penginapan pun engkau selalu mengusir aku dari pembaringan. Engkau ini pemuda remaja yang amat aneh titik. Tidak aneh. Engkau tahu sendiri bahwa aku tidak bisa tidur kalau ada teman di dekatku. Kalau engkau tidak mau turun dari pembaringan, biar aku yang tidur di bawah dan pembaringannya boleh kau pakai sendiri titik. Wah, janganlah gembek, soan te. Engkau ini kadang membuat aku tidak mengerti. Tidur tidak mau di dekati, bahkan kalau mandi engkau minta terpisah titik. Engkau yang tidak tahu malu. Kita bukan kanak-kanak lagi, bagaimana mungkin mandi bersama? Ih, memalukan. Bisuan kelihatan marah. Sudahlah, maafkan aku, soan te. Aku tidak akan memaksamu mandi dan tidur bersama. Nah, mari kita mendaftarkan keduanya lalu ikut dengan rombongan pemuda yang berbondong itu menuju ke benteng untuk mendaftarkan diri. Mereka ikut berdiri dalam mantrian panjang dan setelah mereka didaftar sebagai cian kau cu dan bisuan, Mereka memperoleh sebungkus pakaian tentara dan mendapatkan petunjuk di mana letak kamar di barat. Ternyata tidak diadakan ujian sama sekali dan ini berarti bahwa siapa saja dapat diterima sebagai prajurit dan agaknya gubernur Yen benar-benar membutuhkan pasukan yang sebesar-besarnya. Baru setelah mereka tinggal di barat, mereka memperoleh latihan dari seorang perwira. Latihan berbaris, latihan gerakan silat dalam pertempuran. Akau memandang kagum ketika temannya mengenakan pakaian tentara. Memang kecil tubuhnya, akan tetapi dia nampak tampan sekali. Dan dalam latihan pertempuran, juga bisuan kelihatan lincah dan tidak kalah oleh yang lain. Terima kasih telah menonton!